Cepat terbang, aku mikir gitu kan mas Jadi aku cepat-cepat aku usahain uang Masuk, belum masuk Disitu dapat satu minggu Dapat kabar dari alumni Yang pernah masuk di PT itu Katanya Bilangnya, oh aku dulu juga pernah Masuk di PT itu Di PT itu, tiga bulan sekali Itu masukin anak 200-200 gitu Padahal jobnya kosong Jadinya terlantar gitu Yang sekolah dulu terlantar Tiga bulan sekali masukin orang Banyak, bagaimana itu Ternasibnya gitu Jadinya anak saya itu Jadinya gusar mas Anak saya bingung bagaimana ini bu Aku dapat cat begini Bagaimana bu, aku jadinya Takut, gak semangat Takutnya kayak itu terlantar Sampai tahun-tahunan Gak berangkat Bagaimana bu, bagaimana ya Ntar aku nanya mas Bagaimana mungkin dikasih solusi Saran biar Kamu tenang Ini mas Makanya aku minta pendapat mas Biar bagaimana ini Supaya ada solusinya Bagaimana biar gak bingung Kan pertama mau ke luar negeri Kan masih bingung mas Oke Aku juga juga belum pengalaman ke Jepang kan Tapi nah aku juga ikut bingung juga Bagaimana Sampai ceritakan semuanya sudah cukup Anaknya ini perempuan Perempuan Oke nanti di WA ya nama anaknya Gak usah disebutin Iya Ini Ini yang dapat Yang anak saya dapat Dari luar itu Aku kirimin ke mas Antro Enggak Saya gak butuh Yang berita dari luar Yang saya butuhkan Nama anaknya Sampai yang sudah sampai Daptarkan Iya Biar saya bisa cross check Iya mas Terus aku Aku tanya sama bu Laili Bu Kira-kira yang di PT itu Sampai berapa bulan bu Itu bu Sampai 5 bulan Nanti kalau udah 5 bulan Di PT Nanti bisa pulang Sekolah lewat online Gitu Ibunya bilang begitu Oke Terus aku Aku tanya Nanti kalau udah Mau pulang lewat online Tunggu berapa bulan lagi Ya Nudah dapat jobnya bu Terus gak dibalas lagi Oke Oke ya Iya mas Nanti sampai WA Anaknya Anaknya Namanya siapa Biar saya telpon Owner-nya Pak Victor-nya Iya ya Bapaknya Iya mas Saya kenal Iya mas Jadi gini Saya cerita dulu sama-sampaian ya Sekali lagi Kita tidak berbicara Prosedurnya itu PT Karena saya tidak bagian dari PT Tapi saya kenal Siapa yang punya PT-nya Dan Menurut saya Mudah-mudahan sih Saya tidak salah rekomendasi Orangnya bertanggung jawab Nah Begini Untuk proses kerja ke Jepang Itu ada dua Yang harus saya pahamkan Karena memang ini Bisa jadi kesalahan Kesalahan saya tidak memberikan penjelasan Terlebih dahulu sama-sampaian Yang pertama Karena Sekali lagi Semen sudah tahu dari saya Otomatis yaudah Ambil percaya aja Nah ini kadang-kadang yang saya khawatirkan Ini yang saya khawatirkan Ketika saya memberikan informasi kepada orang Itu kadang-kadang Diterlengnya mentah Jadi giliran berhenti Di tenggorokan Kan Susah nelen jatuhnya Nah Begitu ada informasi hal yang lain Oke Perusah main Cross check lagi ke saya Karena anaknya sudah Kaclek ya Sudah takut Sudah Sudah bagaimana Karena Saya juga tidak mengerti Anaknya kenal saya apa enggak Dan anaknya nonton konten saya apa enggak Itu juga sangat berpengaruh Ya Karena saya sudah membawa Anak disitu juga lima Dan itu Ruang lingkupnya Kenal sama Saya Dan Ibunya Tantenya Omnya Mbahnya Itu kenalan saya Bahkan kenal teman saya SMA Bahkan satunya Tantenya Istri saya Semuanya saya bawa ke sana Nah Saya ingin cerita Proses ke Jepang itu Yang pertama adalah Proses ke Jepang Itu Anak itu harus bisa Ikut tes Namanya JLPT Japanese Language Profesiensi JLPT Profesiensi Terus T Aku lupa Tapi Tingkatan Atau Atau Kalau bahasa Indonesia Tes kemahiran Bahasa Jepang Kalau JLPT Itu baik Tulisan Ataupun Pendengaran Nah Itu ada levelnya Level terendah N5 Level diatasnya N4 Dan siapa Siapa yang bisa Diberangkatkan Adalah orang Orang pertama Yang bisa Lulus tes Tersebut Ya Ini Kunci Terlepas Sudah bayar Apapun Kalau les itu Tidak Tembus Makanya kan Harus Mulang Karena Tes JLPT Itu Tidak ada Jumlahnya Cuma 2 kali Dalam 1 tahun Makanya Kenapa ada Gelombang pertama Gelombang kedua Nah Dia kan bilang Gelombang pertama Bulan ini Gelombang kedua Bulan itu Karena Itu akan Mendekati Ujian tesnya Nah Kalau tesnya Itu bisa Dapat Otomatis Satu Satu Step itu Sudah terlewati Terus Dia ditawarkan Job Nah Job itu kan Pasti interview Perusahaannya Ada A, B, C, D, E, F, G Tergantung Di situ Kemahiran Bahasanya Dia Kalau ternyata Bahasanya Ampuh Tesnya Sudah Misalnya Dapat Di N4 Tidak N5 Ibaratnya N4 Saya ngomongnya N4 Kalau tidak N4 N5 Ujiannya N5 Bisa Kemudian Kan Pasti Dari 300 Manusia Yang Tembus Di N4 Dan N5 Misalnya Ternyata Loh Saya Dua Itu Misalnya Cuman 100 orang Yang 200 Gagal Ya 100 orang Ini masih Disaring lagi Perusahaannya Butuh Berapa Butuh 50 Butuh 60 Automatically Mereka 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 Bersaing Bersaing Dengan Temannya Sendiri Belum Bisa Semuanya Berangkat Nah Disitu Pertaruhannya Ada Disitu Nah Pastinya Kalau yang Sudah N4 N5 Dia Pasti Akan Mencarikan Perusahaan Perusahaan Yang Baru Lagi Agar Sesuai Dan Memenuhi Kuota Akhirnya Habis Terserap Itu Prosedur Ini Bukan Prosedur PT Tersebut Ini Yang Saya Amati Prosedur LPK LPK Yang Mau Berangkat Ke Jepang Jadi Seperti Itu Nah Kalau Dapet Cerita Dari Yang Tadi Tidak Dapet Job Oke Saya Cerita Lagi Itu Bisa Jadi Orang Orang Tadi Yang Gagal Secara Tes Kan Sampai Tidak Tau Masuk Akal Kan Yang Pertama Bisa Gagal Tes Yang Kedua Mungkin Dia Tes Tembus Tapi Yang Dibilang Jobnya Tidak Ada Tidak Keserap Bisa Dipahami Nah Ketika Tidak Keserap Dia Mau Ikut Lagi Tes Berikutnya Terus Bayar Lagi Sudah Tidak Punya Uang Akhirnya APK Ya Namanya Gagal Tes Ya Sudah Dan Itu Biasanya Tidak Disampaikan Di Depan Karena Orang Indonesia Bayar 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 Duit Masuk Tapi Tidak Secara Detail Makanya Kenapa Ketika Saya Mengasih Info Sampaikan Informasi Secara Detail Tanyakan Secara Detail Tapi Karena Sampai Memang Shortcut Iya Aku Lihat Masa Terakhir Dengerin Saya Ngomong Dulu Sekali Lagi Dengerin Samen Ngomong Kan Samen Bertanya Sama Saya Supaya Samen Bisa Menjelaskan Sehingga Samen Bisa Menjelaskan Ke Anak Samen Secara Bijak Jangan Sampai Males Karena Itu Jadi Bagian Persaingan Ya Karena Samen Dari Saya Merasa Bisa Dipercaya Ya Sehingga Ya Sudah Gak Banyak Cincang 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 Cincrut Kalau Enak Masalah Itu Karakter Orang Indonesia Menggantungkan Nasib Dan Harapan Itu Hanya Kepada Contohnya Ini Adalah Saya Ya kan Bu Saya Boleh Bilang Begitu Kan Boleh Jadi Sekali Lagi Dan Tidak Selamanya Apa Yang Saya Berikan Itu Bisa Membuahkan Hasil Yang Seperti Ibu Inginkan Tapi Kalau Dasar Anaknya Tingkat Kemampuannya Gak Tepat Apakah Kita Juga Marah Marah Dengan PT Sedangkan Jepang Itu Persaingan Dan Dia Memilih Orang Yang Mau Dikirimkan Kesana Itu Pasti Yang Pilihan Beda Sama Hongkong Ini Yang Ibu Harus Terapkan Ke Anaknya Ibu Sampaikan Ke Anaknya Kasih Pemahaman Ke Anaknya Belum Berangkat Dia Sudah Merasa Gak Gak Takut Begitu Nyampe Di Semang Kemarin Ada Yang Cerita Satu Sama Seniornya Ngomongnya Senpai Di Asrama Rasanya Kayak Di Ospek Dimusuhi Dimarahin Karena Dia Paling Rajin Dia Paling Banyak Ngambil Lembur Ya kan Bosnya Mandurnya Sayang Sama Dia Kakak Seniornya Semuanya Gak Bisa Bahasa Iri Musuhnya Tetap Orang Indonesia Sendiri Dia Cerita Sama Saya Nangis Nangis Karena Dia Dan Perempuan Itu Kalau Samentau Yang Berangkat Itu Anaknya Besti Istri Saya Teman SMK Karena Anaknya Dulu Pingin Berangkat Ke Hongkong Saya Melarang Jepang Kalau Dia Masih Lulus SMA Jangan Dibawa Ke Hongkong Dia Telepon Ke Saya Nangis Air Matanya Keluar Ya Saya Biasa Kalau Di Hongkong Saya Mendengarkan Orang Keluh Kesah Saya Yang Menyuruh Dia Berangkat Ke Jepang Dan Dia Itu Berangkat Satu Tahun Gak Apa Saya Kasih Penjelasan Kesampean Bilang Sama Anaknya Pikiran Mugga Usah Kekiri Kanan Ke Atas Fokus Dengan Apa Yang Dipelajari Ibu Sudah Bayar Ya Masa Depanmu Bukan Dari Omongan Orang Yang Terlantar Itu Masa Depanmu Terletak Kedirimu Sendiri Kesungguhan Hatimu Gak Gak Kerkel Makanya Saya Butuh Namanya Saya Laporkan Apakah Bener Anak Namanya Ini Mendaftar Sudah Mentransfer Dan Jadi Karena Ada rumor Dan Mereka Bertanya Kembali Ke Saya Tentang Prosedur Nanti Kalau Perlu Saya Ajak Monten Sekalian Disini Jadi seperti itu ya Bu Sekali lagi Ini penjelasan dari saya Sampai sekarang mau bertanya apa Kepada saya Sebenarnya anaknya itu awal-awal Mas itu semangat Mas pinter gitu Setiap pulangan kan sama gurunya Dikasih nilai kan Itu ditunjukkan ke saya Nilainya itu 100 Mungkin kalau salah Cuma 1 dapat 95 Ya nulis sama nulis Jepang Sama apa itu kan Dan tulisannya juga Pinter kamu Dapat 1 100 Iya Bu Aku sudah banyak yang hafal Gitu kata anaknya kan Semangat awalnya itu Kok tiba-tiba dapat dari TikTok kamu dari mana Bu aku dapat begini bagaimana Ya aku juga gak tahu Aku kan aku dapat info dari Mas Andor itu orangnya Aku percaya Kalau aku cuma dapat dari Facebook dari orang yang gak kenal Karena aku gak mungkin Masukkan kamu Aku kan begitu kan Mungkin Mungkin kamu Dapat dari Dari Youtube dari Facebook Orangnya gak kenal lah Bu Kalau dapat gitu Aku ya gak masukkan kamu Aku akan dapat dari Mas Andor Orangnya aku kenal Jadi aku Masukkan kamu Aku Ada info begini bagaimana Ya nanti aku Tanya sama Mas Andor Mungkin dikasih pencerahan Kamu kan gak usah bingung Aku gitu Mas Oke Jadi sekarang Yang harus Sampaikan bahwa Fokusmu sudah masuk Uangnya mama Sudah ditaruh disitu Pertahankan nilainya 100 Melihat TikTok Melihat Real Melihat Youtube Melihat Instagram Apapun Boleh Tapi Jangan Sampai Mempengaruhi Konsentrasimu Di Jepang Jauh Lebih remuk Ibu Pesankan sama itu Ke dia Kalau dia ngeyel Karena Genji Senengan ngeyel Kasih nomor Dan tolong dikasih Nomornya Saya akan cross check Yang punya PT Saya punya Akas khusus Iya ya Nanti Nanti Wabah sini Aku kasih Jadi Orang Akan Mengacaukan Hidup kita itu Dari Sisi Kiri Kanan Atas Bawah Samping Belakang Tetapi Saya garis bawahi Ya Bu Sesuatu Yang saya Rekomendasikan Saya juga Manusia Dan saya Belum Terlibat Langsung Di sana Sebenarnya Waktu saya Kemarin pulang Saya kepingin Ngelihat Prosesnya Saya kepingin Podcast juga Dan saya Juga Pengen Melihat Lulusannya Yang bisa Saya wawancarai Untuk di Jepang Karena orang-orang Kalau sudah Yakin Dan percaya Sama saya Saya harus Membawa Harus Bisa dipercaya Juga Ini bukan Persoalan Uang sedikit 7 juta Setengah Sampai Ngomong Ngomongnya Pertama Awal Pertama Masuk 7 setengah Bu Benar Kalau sudah Tiga bulan 7 setengah Lagi Kalau sudah Dapat Job Baru Baru 20 Terus Yang Setiap hari Yang ditanggung Sendiri Ya jadi Makanya Prosedur itu Semuanya harus Makanya Sampen Harus bisa Memastikan Putrinya Sampen Ini Karena Satu Anaknya Teman saya Lagi Ini Akan Berangkat Kalau tidak Salah Di bulan Januari Tapi Di Cilacang Nah Ibunya Itu Teman saya Juga Di Hongkong Karena Saya Sejak dari Awal Anaknya Saya Suruh Ke Hongkong Eh Saya Suruh Ke Jepang Saya Tidak Tau Pokoknya Saya Anak yang Mudah-mudah Tak Suruh Ke Jepang Kalau Perlu Nanti Saya Temuin Di Jepang Saya Podcast Sama Dia Saya Mau Ngomong Sama Dia Saya Mau Doktrin Sama Mereka Mudah-mudahan Di masa Mendatang Saya Bisa Bikin Perusahaan Dan Anaknya Ibu Adalah Salah Satu Yang Akan Jadi Itu Memang Cita-cita Saya Saya Tidak Pengen Punya Perusahaan Perusahaannya Berdiri Baru Cari Pekerja Saya Pengen Pekerjanya Berkumpul Dulu Karyawannya Kumpul Dulu Itu Prinsip Saya Makanya Kenapa Saya Getol Ngomporin Mak-maknya Yang ada Di Hongkong Ini Supaya Anaknya Berangkat Ke Jepang Artinya Saya Juga Ikut Kena Getahnya Kalau Seandainya Anaknya Ibu Tidak Sampai Berangkat Kan Setidaknya Walaupun Tidak 100% Salah Saya Ya Oke Jadi Kasih Tahu Sekali Lagi Nomornya Namanya Saya Akan Telepon Saya Akan Tanya Bagaimana Seperti Apa Perkembangannya Terus Yang kedua Ibu Make sure Dan Pastikan Duk Di Jepang Jauh Lebih Berat Fokus Saja Gak Usah Kepikir Kiri Kanan Atas Bawah Ya Banyak Topsi Ya Ya Banyak Topsi Itu malah Ada yang Ngompor Ngompor Suruh Pindah PT Suruh Keluar Banyak Ngompor Ngompor Begitu Ya Nanti Kalau Saya Punya Akses Khusus Dan Dia Ternyata Prestasinya Bagus Dan Ternyata Orang PT Kenal Biar Dipanggil Biar Dinasihatin Sekalian Biar Biar Anaknya Ibu Biar Anaknya Ibu Tahu Kenalannya Ibu Itu Siapa Yang Siapa Langsung Aku Aku Dipanggil Sama Apa Namanya Gurunya Itu Siapa Kalau Guru Bahasa Inggris Bahasa Jepang Apa Aku Gak Tahu Ya Laki Laki Ya Gak Bapak Ya Makanya Ini Penting Masih Mudah Gunjang Ganjing Pasti Dan Dia Juga Ngerasa Kasian Sama Emaknya Sudah Keluar Duit Banyak Dan Ibunya Udah Capek Kerja Saya Tahu Terus Mau Nanya Laki Ya Mas Boleh Tanya Itu Nanti Kalau Sudah Dapat Lima Bulan Dicuruh Pulang Belajar Online Itu Ya Di Kalau Belajar Online Itu Di rumah Ada Yang Ngawasin Apa Gitu Namanya Online Itu Ya Sudah Di situ Dikembalikan Ke Pribadi Masing-masing Berarti Enggak ada Gurunya Yang Ngawasin Gitu Ya Pastinya Kan Namanya Online Janjian Jam Berapa Itu Kan Untuk Menekan Biaya Oh Gitu Ya Itu Kan Kebijakan PT Yang Beda-beda Saya Enggak Tahu Prosedurnya Semuanya Sekali Lagi Yang Sekali Lagi Yang Saya Tahu Yang Saya Tahu Adalah LPK Punya Hubungan Kerjasama Dengan Beberapa Perusahaan Di Jepang Sehingga Ketika Mereka Punya Kandidat Mereka Tinggal Menyalurkan Nah Yang Terserap Harapannya Kan 100% Yang Lolos N4 Dan N5 Itu Terserap Makanya Kenapa Di Jepang Itu Prosesnya Bayarnya Mahal Terus Waktunya Lama Ya Karena Tes JLPT Tadi Yang Harus Dia Lewati Makanya Kalau Enggak Bener-bener Yang Temennya Istri Saya Itu Januari Sudah Berangkat Dan Sekarang Dia Sudah Lulus Tes Sudah Dapat Job Order Sudah Turun Tinggal Dia Diurus Wisa Antara 1-2 Bulan Kalau Sekarang Bulan Agustus Berarti Kan Dia Sudah Tembus Di Ujian JLPT Kemarin Atau Tidak Tahu Intinya Mungkin Tes Sudah Masuk Tapi Dia Sudah Dapat Job Order Dan Dia Akan Diterbangkan Di Bulan Januari Harusnya Desember Nah Ternyata Desember Kan Tiketnya Mahal Semua Mereka Sampai Januari Karena Orang Jepang Itu Kalau Bulan Desember Dan Awal Januari Itu Lebaran Adik Saya 17 Tahun Di Jepang Jadi Sedikit Banyak Saya Sedikit Banyak Memang Sedikit Banyak Bukan Banyak Sedikit Tengah Tengah Kalau Adik Saya Memang Gratis Tanpa Biaya Tapi Persiapan Adik Tapi Persiapan Adik Saya Itu Sejak Kelas 3 SMP Baru Berangkat Baru Berangkat Ke Jepang S2 Oh Ya Benar Mas Lulus S1 Sudah Bertahun Tahun Bapak Pendidikannya Sudah Mateng Kan Saya Tidak Bisa Membandingkan Standarisasi Itu Kan Makanya Karena Mampunya Jalurnya Pakai LPK Ya Sudah Mainkan Mainkan Yang sesuai Jalur Itu Tapi Sebenarnya Kalau Ibunya Pinter Atau Anaknya Pinter Tidak Usah Mbak Lpk Belajar Sendiri Autodidak Terus Mendaftar Ujian JLPT Ke Konsulat Jepang Kalau Rumahnya Malang Ya Di Surabaya Kalau Rumahnya Jawa Barat Ya Ke Jakarta Daftar Aja JLPT Cari Informasi Pembukaan Jadwal JLPT Tapi Dengerin Saya Ngomong Dulu Kalau Saya Ngomong Sampai Harus Dengerin Sampai Tanya Biar Tidak Bimbang Ditanyain Nanya Kayak Itu Terus Bingung Balik Nenek Ke Saya Artinya Sampai Juga Ngomikir Boleh Saya Bila Kayak Gitu Gak Boleh Pasrah Bungkoan Sekali Lagi Jadi Kembali Lagi Bahwa Ketika JLPT Anaknya Bisa Daftar Sendiri Melakukan Sendiri Dan Apabila Tembus N5 N4 Gak Usah Pakai Acara Ke LPK Dia Langsung Googling Perusahaan Perusahaan Jepang Yang Membuka Lowongan Nah Itu Jalurnya Malah Namanya Jalur Mandiri Nah Kalau Sudah Jalur Mandiri Biayanya Cuman Tiket Pesawat Tapi Sekali Lagi Nek Tak Suruh Kayak Begitu Yang Ditahui Banyak Orang Proses Keluar Negeri Itu Harus Ada LPK Harus Ada PT Nya Wawewo 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 Bisa dipahami kan bu Akhirnya kalau gak ada PT nya Gak percaya Dibilang ilegal Adik saya Dapet S2 itu Di Jepang Tidak melalui Lembaga-lembaga Kayak yang di negara Akhirnya ya dia dapet S2 nya Dapet dia siswanya Ya karena usaha dia sendiri Karena dia tekun Dari sejak kelas 3 SMP Cita-citanya Niatnya kuat Kalau ditanya Biayanya dia untuk bisa dapet Ke Jepang itu seharga Rental Internet 1 jam 2 jam 3 jam dia browsing Zaman dulu 1 jam kan 2500 Belum ada HP Belum ada internet Adanya cuma warnet Jadinya dia cari infonya Di warnet Bisa dipahami bu Ya ya Paham Sekali lagi Ya kalau anak Samen sudah pintar Sudah cocok Sudah oke Samen berani keluar biaya yang jauh lebih gede lagi Dan pasti Bukan dapet pekerjaan Yang mau sekolah di Jepang Kursus 1 tahun Dan dapet visa student Dan dia mau part time Kan tadi bekalnya katanya sudah nilainya 100-100 Ayo Diajak bareng saya kesana Tak tantang sekalian Saya soalnya pernah jadi turis kerja di Jepang 3 bulan Lebih gila lagi kan kalau pakai cara saya Karena gak pingin saya ngajarin hal yang gak bener Tak suruh pakai proses LPK Kalau oke Anaknya bahasanya keren Gak apa-apa lah Beliin air Asia Pas aku di Jepang Ibu beliin Kalau dia sudah 17 Biar dia berangkat Tak tunjukin Biar dia ngerti sendiri Sekolahnya itu dimana Nanti masa depannya gimana Nanti cari part time-nya kemana Loh Menak Kurang Kurang api biaya Wess Tapi kan jerbasuki mau Beyo Ngapa-ngapain ada biayanya Iya Iya Faham Wess Sekarang ada lagi gak yang Ibu mau pertanyakan ke saya Ya Ya Udah Dapat penjelasan dari Mas Sandro Agak sedikit Paham Ya nanti Sekarang udah terlanjur masuk PT Ya udah dilanjutin di PT itu dulu Biarin LPK ya Ibu Bukan PT LPK Oh iya Ini beda Kalau PT Itu kalau ke Hongkong Kalau ini LPK Oh LPK Ya iya Udah terlanjur Masuk di LPK Ya mau pakai jalur-jalur yang lainnya Ya Gak bisa Mas Udah masuk situ kan Nanti kalau keluar juga Disuruh nebus Ya udah dilanjutin di LPK itu aja Mau Gini loh Gini loh Gimana Gini loh Saya kasih tau lagi ya LPK itu kan anggap biaya bayaran less Kalau sampai emangnya nanti bisa memutuskan Dan anaknya ini bisa mempertanggung jawabkan atas keputusannya Saya khawatirnya adalah Ibu itu pasrah bongkoan Bisa dipahami gak Itu Itu yang saya sebenarnya tidak ingin menanamkan Nilai pasrah bongkoan Nasib kita ya di tangan kita sendiri Bukan di tangannya Sandro Itu yang harus saya garis bawai sama Ibu Karena saya ngomong sama Ibu nya Jalan yang bisa saya tunjukkan Itu bisa di tengah jalan ke Begong terus gak jadi Terus nanti di ujungnya nyalah nonnya kan gampang Bisa dipahami Dan itu karakter orang Itu karakter orang-orang kita Paham Ya Sekali lagi saya Sampaikan sama Ibu Ya Saya ngasih ke rekomendasi ke situ Itu supaya jalannya umum Ya ya Kalau jalan sama saya kereta cepat Nah Nah untuk mengikuti kereta cepat Siapkah Pertanyaannya kan itu tuh Bu Saya di Hongkong Ibu aja di Hongkong Itu proses TPD Saya turis Bu Terlepas ya Orang bilang Saya beruntung sama semuanya Yo kamu enak Kamu nasib baik Itu Kata-kata orang yang Tidak punya Pengetahuan cukup Apakah Ibu juga tahu Saya harus tidur di Victoria Pak Ya ya Kan orang lihat Lihat Suksesnya Gak lihat prosesnya Disitu Disitu Apakah Orang-orang gak lihat Saya jualan jamu Di Jemok Di Lok-lok Garangan Nentek No Wetoan ABCD Blah-blah-blah Rasa pahit yang saya tanggung Tidur Musim panas Tidur Musim dingin Ya Saya gak merasakan hotel Saya gak merasakan hotel Sampai saya jualan jamu Ikut tira jamu Saya Extend visa Ke Seng-seng Dan itu musim dingin Saya tahu ada hotel Harganya Cuma 75 dolar Karena Saya punya duit Ya barulah Saya tidur di hotel Karena memang musim dingin Tahu sendiri Di Seng-seng Tambah lebih dingin Dibandingkan Di Hongkong Ya itu baru saya Karena Karena sudah Kondisi yang terpaksa Tapi Kalau Kalau musim panas Nah itu Itu perjuangan Nah Yang ditaul nih Orang-orang Ya Sandro Orang baik Oke Nolongin semuanya Dilalah Bleset Wah Anjini Sandro Mau ini gak kena di gugur Wah Montrok Bles gugur Ya Please Tolong Tapi setiap ada keraguan Saya pasti akan coba Atasi Saya akan berusaha Apa yang saya lakukan Ya saya akan Perbaiki Kalau ada yang keliru Ada lagi Pertanyaan dari Bu Kalau yang Ikut Proses cepat itu Kira-kira Mayarnya berapa Mas Gini aja Semen punya waktu libur Main aja ke rumah saya Karena ini sudah Jam 2.3.11 Habis ini Istri saya Nyalain alarm Nah aku dimakan Nah ya sudah Libur kan bisa Terserah sampeang Aku Aku liburnya itu setengah hari Jangan jaga orang tua Mas Apapun itu Terserah sampeang Itu kondisinya sampeang Kalau sampean gak mau Ya sudah Kalau sampean mau bertanya Jauh lebih panjang Besok siang Atau besok pagi Oh iya Ya Mohon dimaafkan Karena jam Nanti kalau istri Sudah teriak Bahaya nanti soalnya Ya ya mas Ya 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 besok aku Besok Aku SMS dulu Nanti kalau mas Sandro Ada waktu kan Mas Sandro bisa terperbalik Kayak gini Oke Ya oke Makasih ya mas Selalu yuk Makasih Nanti aku Kasih namanya Anak saya Makasih Tolong di whatsapp Oke yuk Bye-bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Begitulah teman-teman Ya Ada beban Ya Ketika kita merekomendasikan Sesuatu kepada orang lain Dan ketika ada Guncangan dan masalah Kita yang akan ikut Nanggung Keep stay tuned My youtube channel And see you next video Bye-bye